Sambutan Kepala Perpustakaan Nasional Guna meningkatkan minat baca masyarakat, Senin pagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya menggelar Sosialisasi Pembudayaan Kegemeran Membaca. Dengan tema implementasi program revolusi mental menuju Indonesia Cerdas tahun 2024, kegiatan yang digelar di Komplek Perkantoran Kota Tasikmalaya ini diikuti oleh puluhan peserta. Pada sosialisasi kali ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya mendatangkan narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diwakili oleh Dr. Randa Neluati MSI selaku Perpustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan perpusnas terhadap program revolusi mental yang digaungkan oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut Nelawati dalam sembutannya, Perpustakaan berperan dalam mengembangkan potensi masyarakat pada penguatan mentalitas budaya yang sejalan dengan agenda revolusi mental, yaitu melalui terwujudnya masyarakat yang berbudaya baca. Yang jelas dalam sosialisasi, kegemaran membaca saat ini kami dari Perpustakaan Nasional sangat-sangat meminta atau memberikan fasilitas dan perhatian untuk Perpustakaan khususnya Kota Tasikmalaya untuk lebih menggiatkan masyarakatnya dalam gerakan kegemaran membaca melalui masyarakat, satuan pendidikan, dan juga masyarakat dengan memberdayakan perpustakaan. Kalau sejauh ini minat baca di Indonesia seperti apa Bu? Kalau secara internasional memang dikatakan itu 60 dari 61 negara yang tingkat budaya bacanya Indonesia itu masih rendah. Namun secara kasat mata kita tidak melihat demikian karena membaca itu tidak hanya dari teks yang dibaca tetapi juga artikel-artikel yang dibaca baik melalui gadget-gadget yang dipunyai oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Jangankan itu yang anak-anak kecil saja tadi yang masih usianya dini belum satu tahun sudah bisa melihat gadget dan itu sudah sangat positif dampaknya tinggal orang tuanya saja yang mengarahkan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya Oslan Hoyrul Palah menuturkan belakangan ini minat baca masyarakat di Kota Tasikmalaya sangat meningkat namun fasilitasnya masih kurang. Untuk itu Oslan berharap agar segera ada penambahan fasilitas seperti taman baca masyarakat ataupun fasilitas bacaan di tempat keramaian. Ini dalam rangka bagaimana menembuhkan budaya baca di Kota Tasikmalaya dan ini dipasilitasi oleh Perpusnas dan kita sudah berkali-kali tiap tahun untuk mengandalkan hal ini dan ini sangat penting untuk kita karena memang kalau UNESCO mensinyalir bahwa budaya baca di Indonesia itu kita menjadi urutan 60 dari 61 negara tapi saya kira lain hal kalau di kita di Kota Tasikmalaya itu luar biasa minat baca kita ini cuma memang sarana dan persarana yang masih kurang begitu jadi mudah-mudahan ke depan kita ya pemerintah Kota Tasikmalaya bisa memberikan hal itu supaya memang minat baca di Kota Tasikmalaya itu lebih meningkat. Kegiatan sosialisasi ini merupakan program kerjasama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan untuk mewujudkan masyarakat cerdas sebagai implementasi program revolusi mental yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Denden Ahdani, Radar TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!